Perlombaan unik dalam rangka memeriahkan peringatan Hood RI ke-74 ini digelar oleh Karang Taruna Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Lomba adu cepat menurunkan layang-layang jenis gapangan ini digelar di area persawahan desa setempat. Dalam perlombaan ini, satu peserta terdiri dari dua pemain, yakni penarik atau joki, yang bertugas mengendalikan dan menarik cepat-cepat layangan gapangan. Sedangkan pelontar bertugas melontarkan layang-layang yang akan diterbangkan. Beberapa aturan yang diberlakukan dalam perlombaan ini, diantaranya, pemenang adalah pemegang layang-layang tercepat, penarik atau joki tidak boleh keluar dari garis batas, layangan tidak boleh putus, dan saat turun layangan harus dipegang dan tidak boleh menyentuh tanah. Sedangkan benang layang-layang yang disediakan panitia dengan panjang 100 meter, dan layang-layang yang digunakan minimal berukuran 130 cm, serta harus menggunakan sandaren atau soangan. Lomba ini diikuti oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai kota di sekitar Tulungagung, seperti Blitar, Nganjuk, dan Tenggale. Angin kencang serta berputar menjadi tantangan tersendiri bagi para joki untuk mengendalikan layang-layang. Nomor satu atau apa? Nomor satu. Untuk bisa menjadi nomor satu butuh persiapan enggak, Mas? Persiapan yang jelas, persiapan layangan itu yang mudah ditarik. Layangannya yang mau yang nganteng ya. Apa butuh keterampilan juga untuk menarik? Itu harus, harus, harus ada keterampilan, harus punya. Kalau enggak, kalau enggak biasa ya enggak bisa. Berat enggak, Mas? Dengan besarnya layang-layang? Lumayan. Ini lomba drag, Mas. Lomba drag layang-layang. Sudah diselenggarakan perutinan tiap tahun, ini yang ketiga kalinya, dalam rangka 17 Agustus. Jenis layang-layang dilombakannya jenis apa, Mas? Jenis kapangan. Kapangan, ya? Iya. Persaturan lomba sendiri gimana ini, Mas? Untuk bisa menang ini peserta? Diambil yang tercepat. Hah? Tercepat dalam gunurkan semua layangan dari semua peserta ini. Perlombaan dengan menggunakan sistem gugur, namun dalam satu race, tidak ada pemenangnya. Maka akan diulang lagi hingga mendapatkan satu pemenang. Selain tropi, pada adu lomba kecepatan menurunkan layang-layang ini, pemenang pertama mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah, pemenang kedua 750 ribu, dan pemenang ketiga 500 ribu rupiah. Agus Bondan, JTV Qua pemenang ketiga 500 ribu rupiah. Kampilannyaummy live promiseupid. Terima kasih telah menonton! Kampilannya tire!